selamat datang lagi di channel dunia si kembar baik teman teman disini saya akan melanjutkan konten saya yang sudah lama ya yaitu cara upload video di short dengan metadata yang benar nah sekarang saya ingin mencoba mentutorialkan bagaimana nih cara mengupload video durasi panjang ya atau video reguler disebutnya kali ya video yang berbentuk landscape nah gimana nih caranya seperti ini ya kita buka dulu youtube youtube yang aplikasi bawaan handphone ya nah kalau sudah terbuka seperti ini teman teman sudah pastinya dong login dengan akun channel youtube kalian masing masing nah setelah itu kita ke bagian tanda plus nah disini kan ada short teman teman ya ada beberapa pilihan di bawahnya ada short nah kita kita berfokus kepada video durasi panjang ya berarti kita pilih yang video disebelah kirinya ya seperti itu teman teman kita dialihkan ke galeri handphone kita nah di galeri handphone kita sudah pastinya kita sudah menyiapkan dong video durasi panjangnya nah disini saya sudah menyiapkan video dengan durasi 10 menit ya teman teman dan bentuknya adalah landscape kita klik aja langsung nah setelah di klik seperti ini teman 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 buat dulu thumbnailnya ya disini teman teman siapkan thumbnail atau gambar depan sampul di videonya nah klik aja bagian ini untuk mengganti thumbnail ataupun sampul depan video nah untuk cara pembuatannya teman teman cari saja di tutorial tutorial di channel lain ya saya belum sempat untuk membuatkannya nah kemudian saya sudah menyiapkan thumbnailnya disini jadi saya klik saja teman teman nah setelah itu kita pilih selesai oke setelah pilih selesai kita membuat judul disini teman teman nah judulnya ini harus sesuai dengan isi video ya tidak boleh melenceng dari isi video ya teman teman ya saya ketikan dulu judulnya oke teman teman judulnya sudah saya ketikan disini ya nah kemudian kita wajib juga mengisi bagian deskripsi video ya karena deskripsi video itu menggambarkan tentang isi video kita ya disini saya tuliskan misalkan seperti ini ya buat teman teman ini kan judulnya memparbari berpajak jadi buat teman teman nah segitu saja ya secara singkatnya ya terus kita kembali teman teman setelah menuliskan deskripsi kita kembali ke tanda panah itu nah setelah itu kita isi bagian ini ini biarin dulu jangan dipublik dulu teman teman ya ini jangan dipublik dulu nanti setelah kita isi baru kita publik nah untuk lokasi teman teman boleh diisi dan boleh juga tidak disini saya tuliskan saja ya karena saya sering mengisi lokasi kemudian jika teman teman memakai playlist pada video teman teman silahkan digunakan fitur playlist tersebut disini saya ada fitur playlist beberapa fitur playlist ya yang saya buat ya jadi ada tiga teman teman ada tutorial ada musik ada berita ya sebentar saya pilih dulu teman teman oke untuk fitur playlist sudah saya isi tutorial kemudian bagian ini teman teman ya konten yang dimodifikasi teman teman isi dengan yang tidak ya karena disitu kita kalau jika buat dari AI ataupun produk dari AI ataupun video yang ada unsur AI teman teman harus melabeli teman andai konten teman teman seperti video video dari AI nah sebentar ya saya pilih dulu nah disini teman teman ada dua pilihan ya jadi teman teman kalau videonya emang ada unsur campur tangan AI teman teman pilih ya kalau tidak alias original buatan teman teman sendiri kalian pilih tidak saja nah berhubung ini hasil tutorial rekaman saya sendiri jadi saya pilih tidak ya terus kita kembali lagi yang atas teman teman kita kembali nah setelah kembali kita ke bawah disini komentar diaktifkan ya ini kalau komentar non aktif sendiri artinya itu video teman teman bernuansa anak anak ya nah setelah seperti ini ini jangan di publik dulu teman teman nanti kita akan mengisikan tagger tagger ya tag ya ini kita pilih berikutnya dulu setelah pilih berikutnya teman teman pilih yang bukan untuk anak anak nah seperti itu terus kita pilih upload video seperti itu kita tunggu dulu sampai selesai proses penguploadan disini ya di bagian sini kita ini videonya saya skip dulu ya nah teman teman disini sudah ter upload ya teman temannya sudah ter upload nah teman teman kalau misalkan mau ngisi tag ya saya rekomendasikan menggunakan aplikasi youtube studio aja ya teman teman ya karena tampilannya lebih smooth gitu ya lebih enak untuk ngedit ngedit ya teman teman youtuber pasti pada punya kan ya teman teman ya kita tunggu dulu nah kita pilih ke bagian konten di bawah situ ada konten kita lihat video kita yang barusan kita upload yang belum dipublikasi nah tandanya belum dipublikasi bagi yang sudah monetisasi itu ada icon dollar yang dicoret warna abu-abu ya jadi teman teman ngisi tag nya klik disini klik disitu ya klik disini kemudian edit nah kita scroll ke bawah scroll ke bawah kita pilih tag dan remix yang di bawah sini teman teman yang tag remix video short ya kita klik itu nah kalau sudah terbuka seperti itu disini teman teman di ketik tag nya ya tag nya gimana ya seperti ini tag nya contohnya teman teman ini kan video tentang formulir pajak ya update formulir pajak nah seperti itu terus koma teman teman jangan disepasi lagi kasih koma nah dia turun ke bawah gitu terus isi paper baru pokoknya ini berhubungan sama video nah misalkan teman teman nih males mikirnya gitu ya mau ngetik apa bingung gitu kita gunakan saja ya rapid tag ya kita ke google chrome ini cara simple aja saya biasanya seperti itu teman teman seperti ini maksudnya ya kita ketikan di pencarian pencarian google ya kita ketikan rapid tag ya rapid tag ya yang ini teman teman saya biasanya pakai itu kita ketikan aja disitu ya oh ini kita pilih lagi yang ini ya rapid tag generator nah kita ketikan judul video kita disini teman teman misalkan cara perbaharui info pajak amerika serikat terus kita cari teman teman bagian sini ini buat nyari tag ya ini gak apa-apa tagnya kita pakai teman teman nah tagnya pada bermunculan tuh kan disini ya itu kan banyak tuh jadi kita gak pusing-pusing teman teman kita copy aja teman teman di bawah ya mana ya waduh kelihatan harusnya di bawah sini ada tulisan choppy ya yang warna merah waduh ya saya pakai mode desktop biar kelihatan coba kita ketikan lagi misalkan cara perbaharui nah kita cari lagi ini mode desktop gini nih jadi kecil nah itu kelihatan copy tag ya disini ini kita copy aja teman teman nah setelah di copy ya setelah di copy kita buka note aja dulu kita taruh di note dulu catatan nah kita udah punya teknik jadi kita tinggal salin salin aja kita cut aja teman teman sepotong sepotong jangan dikenakan komanya jangan dikenain ya kita potong kita balik ke sekarang youtube studio nah disini dipaste tempel nah terus kita kasih koma seperti itu oke selanjutnya pokoknya komanya jangan diajak dulu jangan diikutin ya nah kita buka lagi youtube studio habis dipotong kita tempel lagi disini kita kasih koma terus aja begitu sampai mentok teman teman ya kalau udah mentok baru udah enak ya ini saya saya apa ini ya saya cepetin ya teman teman ya teman 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 tem nah anggap aja udah selesai temen-temen teknya udah saya ketikan misalkan ya segini aja dulu terus kita kembali temen-temen di atas kembali nah baru kita simpan dulu jangan sampai hilang capek-capek ngetik nanti hilang simpan nah setelah disimpan kita pilih edit lagi kita periksa dulu takutnya tadi ketikan hilang edit kita cek dan recheck aja temen-temen yang penting tuh teknya-teknya panjang banget nah ternyata teknya masih ada kita kembali baru udah kita aktifin yang bagian monetisasinya dulu jangan yang publik dulu tapi monetisasinya dulu takutnya dolarnya kuning nah kita aktifkan kita kembali simpan dulu kita simpan dulu jadi fitur monetnya aktif terus simpan habis itu kita edit lagi kita langsung publik kalau udah warna hijau dolarnya publik jangan ditunda-tunda nah ini udah dolarnya hijau udah tinggal publik kalau yang belum monet langsung aja di publik temen-temen kalau yang udah monet ya seperti ini ya ini publik kembali simpan sudah selesai temen-temen nah selesai kan sekarang kita share aja temen-temen ke WA ya ini gunanya buat apa buat ya buat nambahin penonton gitu lah kalau yang udah monet kan nambahin dolar kita share aja ke WA ke status ya temen-temen ya tapi kalian thumbnailnya dulu ya keren thumbnailnya dulu baru linknya jadi kita caranya gini ini kita share ke status WA ke story WA kita potong dulu kita nge-sharenya ini ya dulu temen-temen nge-sharenya thumbnailnya dulu biar orang penasaran ya nah kita share thumbnailnya dulu ya biar temen-temen dikontak WA kita itu wow gitu ya habis itu baru linknya kita kasih full pen itu linknya kita tempel yang tadi kita potong biar nongol thumbnailnya dulu disini temen-temen kalau gak nongol thumbnail tahan dulu nah ini udah nongol kita share baru deh udah ada beres udah temen-temen terciap atau temen kita gak klik ya di WA ya oke terima kasih sudah menyimak konten dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and bye bye